Tuhan terima kasih atas jaminan dimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kami boleh berada di dalam persekutuan doa bersama-sama dengan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Baik kami yang ada di dalam rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami mau bersyukur Tuhan dan menyerahkan lagi untuk seluruh waktu perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon rohmu yang kudus menolong kami lagi untuk memahami tapi juga memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh renungan firman Tuhan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami bersyukur. Amin. Silahkan duduk. Cemat yang kekasih dulu di Jakarta seringkali menjadi tempat-tempat diadakan KKR. Kebaktian, Kebangunan Rohani, Kesembuhan Ilahi. Dan disana banyak orang datang berbondong-bondong bahkan sampai luar kota menuju Jakarta. Nah Bapak Ibu, jika ada dua spanduk berisi tulisan demikian. Yang satu ditulisnya begini. Diadakan KKR malam ini di mana Tuhan akan menyegarkan saudara. Saudara yang dahaga rohani akan disekuatkan, disegarkan. Dan Tuhan akan menolong saudara. Mari datang dan alamilah kuasa Tuhan. Dengan yang satu lagi dituliskan demikian. Diadakan KKR pada malam hari ini. Jika saudara sakit, saudara akan disembuhkan. Jika saudara lemah, akan dikuatkan. Jika engkau kehilangan pekerjaan, Tuhan akan berikan. Mujizat Tuhan akan dinyatakan kepada saudara. Datang dan alamilah kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kira-kira mana spanduk yang membawa banyak orang datang? Pasti yang kedua ya. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitabnya. Kemudian kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Kisah para rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Mari kita baca yang di rumah bersama-sama boleh membuka Alkitabnya. Dan juga yang di gereja. Perikotnya tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Bersama-sama dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat diantara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenali salah satu rang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Silahkan duduk. Bapak-Ibu yang kekasih seperti tadi saya katakan ya. Ketika orang akan datang berbondong-bondong. Karena mereka mengharapkan ada kesembuhan ilahi. Ada mujizat terjadi. Tetapi dalam prakteknya banyak yang demikian itu ternyata kecewa. Karena mereka memang tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Bapak-Ibu yang kekasih tidak demikian dengan jemaat mula-mula. Yang tadi kita baca pada bagian firman Tuhan ini. Mereka tidak pakai spanduk. Mereka tidak pakai publikasi medsos. Mereka tidak pakai sebarkan WA dan lain-lain. Tetapi banyak mujizat terjadi secara luar biasa. Banyak orang datang pada ayat 16 dikatakan berduyun-duyun. Dari kota-kota sekitar Yerusalem. Untuk mendengarkan para rasul mengajar. Dan mereka membawa orang-orang sakit. Kemudian orang itu disembuhkan. Pada ayat 16. Kita sudah beberapa minggu ini membaca bagian kisah para rasul. Mereka adalah jemaat mula-mula yang sangat sederhana. Tapi penuh gairah dan mencintai Tuhan. Mereka tidak kaya. Mereka sangat terbatas. Secara materi mereka tidak kaya. Tapi mereka bisa memberi. Bahkan mereka saling membagikan di antara sesama. Mereka terdiri dari orang-orang yang sederhana. Tetapi kesaksian hidup mereka sangat berdampak. Sangat nyata. Dan itu sangat menarik untuk membawa orang lain percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang kekasih kehidupan jemaat mula-mula. Menjadi begitu luar biasa berdampak. Mampu mempengaruhi orang-orang sekitar mereka. Ada dua hal yang akan kita renungkan bersama. Yang membuat hal itu sangat menarik dari apa yang kita baca tadi. Yang pertama adalah karena adanya kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah mereka. Kuasa Allah bekerja di tengah-tengah mereka. Sehingga ada banyak tanda mujizat terjadi. Yang kedua adalah adanya persekutuan mereka yang sangat intensif. Yang sangat kuat di antara mereka pada waktu itu yang membakar kehidupan mereka. Dan dua hal ini telah menghasilkan dampak yang sangat luar biasa. Dan mereka menarik sebanyak mungkin orang. Kalau kita lihat dari tiga ribu, dari beberasan orang kemudian ratusan ribuan. Dan sampai lima ribu orang boleh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita lihat yang pertama. Adanya kuasa Allah yang bekerja di antara mereka. Bapak Ibu, kehadiran Allah baik yang dinyatakan melalui kotbah. Karena Rasul Petrus berkotbah, Rasul-Rasul berkotbah. Maupun melalui mujizat atau keduanya itu menimbulkan dua respon. Tadi dikatakan di ayat selanjutnya bahwa sebagian orang menjadi takut. Sebagian orang tidak berani menggabungkan diri dengan mereka. Tapi sebagian lagi tertarik. Dan mereka begitu rindu. Dan mereka mau bersekutu, ikut bersama-sama. Dikatakan makin banyak orang yang percaya. Makin banyak orang yang percaya. Ayat 14. Dan pada waktu minggu lalu ketika kita melihat peristiwa Ananias dan Safira. Itu adalah satu bukti bahwa semua yang terjadi. Mujizat, tanda, apapun itu. Di depan begitu banyak orang. Karena Petrus dikaruniai. Oleh Tuhan. Karuniai yang sangat luar biasa. Kuasa luar biasa. Ketika dia menegur Ananias dan Safira. Kemudian mereka mati. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat mengagumkan. Untuk orang-orang yang secara terbuka menyaksikan peristiwa tersebut. Jemaat yang kekasih Tuhan dengan kuasa yang besar. Itu menjadi satu daya tarik kuasa ala bekerja. Melalui para rasul. Dan kita lihat Petrus dikaruniai kuasa Tuhan yang luar biasa. Membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang terjadi pada waktu itu. Dan ayat 15 dikatakan demikian. Mereka membawa orang-orang sakit keluar. Ke jalan raya. Dan membaringkannya di atas balai-balai. Dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat. Petrus lewat. Setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Bayangkan Bapak Ibu. Mereka begitu kagum pada sosok Petrus. Dan mereka begitu luar biasa. Menantikan kuasa ala itu bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan mereka disembuhkan. Ayat selanjutnya mengatakan semuanya itu mereka disembuhkan. Mereka begitu percaya kuasa ala yang dimiliki oleh para rasul. Dan pada pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu. Petrus dan teman-temannya sebenarnya menghadapi tantangan yang sangat berat ya. Sangat besar. Karena pemimpin Yahudi. Orang-orang tua-tua ahli-ahli Taurat. Tidak senang kepada apa yang mereka saksikan. Dan banyak orang semakin banyak percaya dan menjadi orang Kristen. Tetapi Petrus dengan tegas. Dengan lantang di hadapan sidang mahkamah agama. Berbicara tentang Yesus. Walaupun mereka sudah seperti diancam begitu untuk tidak berbicara. Tidak bicara atau tidak mengajar tentang Yesus. Pasal 4 ayat 17. Tetapi mereka terus melakukan itu. Dan mereka pernah ditangkap masuk penjara. Dan setelah dilepaskan pada waktu itu. Karena memang tidak ada kesalahan pada diri mereka. Dan mereka kembali. Kemana mereka kembali Bapak Ibu. Kedalam persekutuan. Di dalam jemaat mula-mula. Dan itulah yang luar biasa. Dimana mereka berdoa. Mereka memohon penyertaan Tuhan. Pasal 4 ayat 30. Ada satu bagian firman Tuhan. Dimana mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dalam kesulitan mereka demikian. Ulurkanlah tanganmu Tuhan untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Hambamu yang kudus. Kemudian ayat 31 itu dilanjutkan. Goyanglah tempat mereka semua. Mereka penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu kita bisa merasakan satu suasana spirit yang luar biasa. Satu kebangunan di dalam kehidupan mereka. Sekalipun ada tantangan. Tapi mereka begitu semangat untuk mengabarkan Injil. Sekalipun ada kesulitan dan dalam kesempitan. Begitu ya karena tantangan disana-sini. Tapi mereka dengan penuh kesungguhan. Ingin Tuhan bekerja luar biasa. Sehingga mereka berseru. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan. Adakan tanda-tanda dan mujizat. Dan itu adalah permintaan atau seruan mereka. Dan itu memang sungguh nyata terjadi. Bapak Ibu di pasal 5 yang kita lihat. Tuhan bekerja melalui Petrus. Untuk mengadakan tanda-tanda itu. Dan mujizat-mujizat itu yang ajaib. Di tengah-tengah orang Yahudi. Jadi kita ketika ingat amanat agung juga. Tuhan Yesus pernah mengatakan hal yang sama. Pada waktu dia memberitakan bagian terakhir. Untuk mengutus kita pergi memberitakan Injil. Dari Markus 16 ayat 17. Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Bapak ibu yang kekasih tujuan dari tanda-tanda. Dan mujizat-mujizat yang ajaib ini. Yang dilakukan oleh para rasul dalam nama Yesus. Itu adalah sebagai peneguhan dari Injil. Yang diberitakan oleh mereka. Dan ketika itu terjadi. Itu bekerja demikian nyata. Dan banyak orang disembuhkan. Ada satu sukacita besar penerimaan Injil. Yang diberitakan oleh para rasul. Tujuannya adalah untuk membawa sebanyak mungkin. Orang untuk percaya kepada Yesus. Supaya mereka insaf akan segala dosa mereka. Dan percaya kepada Yesus yang sudah hadir. Sebagai orang Yahudi. Di tengah kehidupan mereka. Tapi tadinya mereka tolak. Begitu. Yang kedua tujuannya adalah. Supaya Kristus yang telah menjanjikan kuasa itu. Pada waktu mengutus orang percaya. Menjanjikan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Sebagai bukti atas pengutusan mereka. Jadi kita memang kadang-kadang suka takut. Begitu ya Bapak Ibu untuk memberitakan Injil. Pada waktu walaupun kita sudah dilatih. Sedemikian dilengkapi. Kadang-kadang mau memberitakan Injil itu suka ngeri-ngeri. Tetapi percayalah bahwa ada kuasa Allah. Yang bekerja pada saat kita memberitakan Injil. Yang ketiga tujuan dari tanda-tanda tersebut adalah. Ini semuanya. Dikembalikan. Dilakukan. Atas nama Tuhan Yesus. Kemudian dikembalikan untuk kemuliaan Yesus Kristus. Bapak Ibu kalau kita melihat bagaimana para rasul mereka melayani. Mereka tahu itu bukan karena kuasa mereka. Tapi karena kuasa Allah yang bekerja melalui mereka. Dan mereka lakukan dalam nama Yesus. Jadi jemaat yang kekasih tidak ada yang dapat membuat pelayan-pelayan Tuhan lebih berani. Lebih lantang. Dan tidak takut dalam pekerjaan Tuhan. Selain tanda-tanda kehadiran Tuhan. Bersama mereka. Dan kuasa ilahi atau roh kudus yang menyertai mereka. Jadi inilah yang membuat mereka dipakai Tuhan luar biasa. Inilah yang membuat mereka berani memberitakan Injil. Inilah kita lihat Tuhan bekerja. Melalui Petrus. Rasul Petrus dan rekan-rekan mereka. Yang kedua hal yang kedua yang terjadi. Bapak Ibu yang membuat kehidupan jemaat ini begitu menarik dan membawa juga orang kepada Tuhan adalah. Selain tanda-tanda dan mujizat dari kuasa Allah. Yang kedua adalah persekutuan mereka yang sangat intensif sebagai tubuh Kristus. Dan itu menjadi rahasia yang sangat luar biasa. Karena selalu dikatakan dari awal kisah Rasul Dua. Mereka selalu berkumpul. Mereka selalu berkumpul. Mereka berdoa. Mereka berbagi. Mereka makan bersama. Mereka bersekutu. Petrus, Yohanes dan rasul-rasul lain bersama jemaat selalu berkumpul. Bersekutu. Dan ada orang-orang yang percaya menjadi Kristen. Mereka senang mendengarkan para rasul itu mengajar firman Tuhan. Dan mengajak mereka berdoa bersama. Bapak Ibu kekuatan dalam persekutuan yang intensif. Sehati dan sungguh-sungguh bisa membuat jiwa kita, mengikat jiwa kita dan hati kita. Untuk penuh semangat juga untuk melayani Tuhan. Itu membakar roh kita untuk semakin sukacita melakukan pelayanan. Walaupun ada tantangan di tengah-tengah situasi kehidupan mereka saat itu. Ayat 12 dikatakan, tadi yang kita baca, semua orang selalu, semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo. Dalam persekutuan yang erat. Serambi Salomo adalah salah satu tempat di bagian baik Allah. Yang sebenarnya merupakan ruang terbuka. Bukan ruang rapat tertutup begitu ya. Tetapi Serambi namanya ya terbuka. Dan setiap orang bisa melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ajarkan, bisa mendengarkan. Mereka menyampaikan Injil tentang Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus. Dan disitulah terjadi juga mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Orang banyak disembuhkan. Sehingga kita lihat tadi dikatakan pada ayat selanjutnya. Satu sisi mereka begitu dicintai, mereka ada banyak orang kagum dan mau percaya. Tapi di satu sisi ada orang yang takut. Karena dianggap mereka memiliki kuasa ilahi yang sangat besar. Petrus juga bisa mungkin ya dianggap sakti begitu. Atau hebat. Sehingga dia dan rasul-rasul ditakuti orang banyak. Karena waktu dia mengatakan sesuatu. Seperti contohnya Ananias dan Safira. Kemudian orang itu langsung mati. Jadi dianggap dapat melakukan sesuatu yang sangat dasyat. Bapak ibu, para rasul sama sekali ketika mengerjakan itu, dia tidak memegahkan dirinya. Karena semuanya itu bukan untuk mereka gitu ya. Tetapi mereka betul-betul penuh sukacita. Dan apa yang membakar diri mereka adalah kuasa roh kudus di dalam diri mereka. Dengan hati-hati, dengan setia. Mereka mempersembahkan kemuliaan itu bagi Tuhan. Dan mereka sangat dihormati. Karena banyak orang merindukan kebenaran, keselamatan yang diperkenalkan oleh para rasul. Kehidupan mereka, doa-doa mereka, pengajaran firman yang mereka beritakan itu berbeda dari orang pada masa itu. Dan ayat 14 mengatakan banyak orang kemudian menjadi percaya. Banyak orang kemudian menjadi percaya. Dan kesaksian rasul-rasul itu menyembuhkan dipakai Tuhan luar biasa sampai di kota-kota yang lain pada ayat 16. Dari luar kota Yerusalem mereka datang untuk menyaksikan itu. Bapak Ibu yang kekasih apa pelajarannya bagi kita hari ini. Yang pertama, Tuhan dapat menyatakan kuasanya di tengah kita. Dan kita dapat dipakai oleh Tuhan yang berjanji, sudah berjanji kepada kita. Mau menyertai kita sampai selama-lamanya. Mujudah dan kesembuhan itu berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Tidak bisa kita ada-adain begitu, tidak bisa. Tidak bisa juga dipaksa-paksa atau dibuat-buat, tidak bisa. Dan kita juga tidak bisa memanipulasi seakan-akan kita punya atau hamba Tuhan itu punya sesuatu. Dan bakal terjadi apa begitu. Tidak bisa. Kuasa itu milik Tuhan. Mujudah itu milik Tuhan. Bapak Ibu mungkin saja di tengah masa pandemi ini ada keluarga kita yang sedang sakit. Dan kita mungkin sedang berdoa mohon, berseru, meratap kepada Tuhan gitu ya. Untuk disembuhkan. Nah mari mintalah kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Marilah kita percaya Allah itu sangat berkuasa. Dan hanya kuasanya yang bisa memberikan orang itu pemulihan. Yang kedua mari kita belajar. Mari memperkuat persekutuan kita bersama. Kekuatan untuk kita mengikut Tuhan di tengah tantangan dan penolakan terhadap berita Injil. Kita bisa dapatkan melalui persekutuan yang kuat di antara kita sesama orang percaya. Dunia bisa menolak kabar baik tetapi kita boleh tetap setia menjalankannya. Dan ada kekuatan untuk saling menolong, saling menopang, saling memberi dukungan dalam persekutuan yang intensif, yang kuat. Dan marilah kita tetap setia, bersekutu. Rick Warren dalam buku PDL Purpose Different Life berkata gini. Sebuah keluarga, gereja akan membantu menjaga Anda dari kemunduran. Karena iblis senang dan menyukai orang-orang yang mundur dari Tuhan. Memisahkan diri dari kehidupan tubuh Kristus. Terpisah dari keluarga Allah dan tidak mau dibimbing begitu ya oleh pemimpin-pemimpin rohani. Bapak Ibu mari kita saling mendoakan, memberi dukungan dalam komunitas pemuritan kita yang sekarang sudah berjalan. Dan mari kita semangat mengerjakan, melakukannya. Supaya kita dikuatkan di dalam masa-masa seperti ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala perbuatan ajaib. Mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Buatlah kami terus percaya dan mempercayakan diri kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan tegukan juga persekutuan kami dengan rekan seiman. Supaya kami teguh, kami kokoh, dan kami juga tetap semangat di dalam mengasih Tuhan, melayani Tuhan, dan makin teguh menjadi saksimu yang Tuhan pakai luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin.